Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat sate usus enak Cara membuatnya pun sangat simple banget Karena hanya memakai bumbu racik ayam goreng instan Jadi bener-bener simple dan gak pake lama Sate usus ini cocok banget untuk cemilan Ataupun untuk lauk makan Dan ini hasilnya, kita coba Hmm, ini enak banget Mantep banget Yummy banget ya guys, wajib dicoba resepnya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik cem ini, langsung saja check it out Bahan-bahan utamanya yaitu 250 gram usus ayam Sedangkan untuk bumbunya, 1 sendok makan bumbu racik ayam goreng Setengah sendok teh masako ataupun reiko 1 sendok makan gula pasir Setengah jeruk nipis Sedangkan untuk menggorengnya, 3-4 sendok makan minyak goreng Cara membuatnya, usus kita cuci bersih Kemudian lemaknya kita buang saja Agar hasilnya lebih enak dan tidak bau abok Setelah kita cuci bersih, kita potong-potong kira-kira 7-8 cm Ataupun sesuai selera ya guys Setelah selesai, kita tambahkan saja bumbu marinasinya Setengah sendok teh masako atau reiko Kemudian bumbu racik ayam gorengnya Kita aduk hingga tercampur rata Agar lebih mudah mengaduknya Kita aduk saja memakai tangan seperti ini Karena wadahnya terlalu sempit Saya pindahkan saja yang ke tempat yang lebih lebar seperti ini Agar lebih mudah diaduk Ratakan ya guys bumbunya tadi Agar benar-benar meresap dan rasanya pun sangat enak Setelah benar-benar rata Tambahkan perasan jeruk nipisnya Seperti ini Setengah jeruk nipisnya itu Jeruk nipis yang besar ya guys Biar tidak amis Semakin banyak semakin enak Jadi nanti ususnya itu tidak bau amis Kemudian aduk kembali Hingga tercampur rata Jeruk nipisnya Setelah tercampur rata Diamkan paling tidak 15-30 menit Agar bumbunya meresap Setelah 15-30 menit Kemudian langsung saja kita siapkan wajan Kemudian wajan kita beri air 200 ml seperti ini Lalu kita didihkan Setelah mendidih Kita tuangkan saja usus yang sudah dimarinasi tadi Agar kuman-kuman dan bakteri benar-benar pada mati ya guys Kalau airnya itu mendidih Tambahkan daun salam Jika punya Jika tidak ada tidak apa-apa Karena bumbu rata sudah lengkap Aduk hingga tercampur rata dan airnya benar-benar mengering Dan ketika akan mengering Tambahkan 3-4 sendok makan Minyak goreng seperti ini Agar nanti itu tidak kosong Dan rasanya pun tambah enak Tambahkan 1 sendok makan gula pasirnya Karena tadi tidak terekot Ketika menambahkan 1 sendok makan gula pasir Aduk hingga tercampur rata Dan benar-benar mengering seperti ini Terima kasih telah menonton Setelah benar-benar mengering Dan warnanya pun sudah lebih coklat Kita matikan saja Kemudian dinginkan dahulu Paling tidak 15 menit Agar lebih mudah untuk memasukkan ke dalam tusuk sate Biar tidak terlalu panas Dan ini 15 menit kemudian Kita siapkan saja tusuk satenya Kemudian kita tusuk seperti ini Gunakan sarung tangan Agar tangannya itu tidak kotor ya guys Dan untuk dijual Biar lebih higienis Namun kalau untuk makan sendiri Tidak perlu juga pakai sarung tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini sudah selesai Tinggal dihidangkan saja Boleh langsung dimakan Ataupun untuk lauk Itu tadi cara membuat Sate usus Lebih enak dan lebih simple Semoga video saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video